Terima kasih telah menonton Gue sengaja buatnya mau hantai-hantai di ruang makan rumah gue Malam hari, tapi tenang aja Nanti pas gue angkat ikannya, proses kita lihat ikannya, kita observasi Di siang hari jelas terang beneran Jadi teman-teman, kembali ke konten-konten gue sebelumnya Bantar Lampung sempat 3 minggu lalu kena cuaca ekstrim Sama seperti di kota-kota lainnya di Indonesia 2 hari beturut-turut hujan terus, hampir non-stop Cuacanya dingin banget Nah, yang akhirnya menyebabkan suhu air berubah drastis pH air swing juga drastis Ikan kue gue satu kolam sakit hampir mati Flashing-flashing parah Nonton deh konten-konten gue sebelumnya ya Itu berseri gue bikinnya kayak limited seriesnya di Netflix Tapi yang pasti teman-teman Akhirnya intinya sembuh Alhamdulillah, setelah sembuh, ini yang menyedihkannya Ini gue gak bikin drama karena demi konten Enggak, gue juga sebenarnya sebel Setelah sembuh, ada ikan gue Satu ekor karasi warna kuning, ikan koi Yang kok gue liat agak bengkok ya Dan bener, ternyata bengkok Gue disini gak mau berspekulasi Ini bengkoknya karena apa Udah gue jelasin berulang-ulang Dan teman-teman juga bisa banyak banget google Ataupun nonton youtube Bengkoknya ikan gue tuh banyak penyebabnya Serangan penyakit, stroke Lalu ada tumor di badannya Atau dia pernah kejedut mungkin Ke dinding tembok Bisa juga Gara-gara kemarin Karena dia beratnya udah gede Bebannya juga besar Size-nya besar Dan dia akhirnya Mungkin flashing-flashing terus pas sakit Akhirnya mungkin bengkok Bisa juga Tapi memang gue gak dalam kapasitas Bisa menentukan penyebab bengkoknya apa Karena gue bukan dokter hewan Kalau dokter hewan Pasti akan mengambil tindakan Pertama, scan Alias di ronsen Ketahuan tuh badannya Kenapa tulangnya bengkok Apakah ada tumor Kalau gak ada tumor ya kemungkinan besar itu Pernah kejedut Bisa patah Atau jangan-jangan nih Spekulasi gue Genetik Ternyata dari kecil Emang Dia udah bengkok Tapi gak ketara Karena sekarang sudah size-nya besar Makin tua Makin dewasa Akhirnya makin ngebentuk bodinya bengkok Konten ini gue gak ngasih tips apa-apa Gue cuma mau Buat dokumentasi Buat gue sendiri Maupun berbagi cerita ke temen-temen Soalnya untuk tindakan Kalau gue mau operasi Ikan ini lokal Gue dari Masubakoy Belitar Wahana Koy Belitar belinya Bagus tapi Tapi kalau gue operasi Butuh biaya jutaan Bukan gue Gak sayang ikan gue ya Cuman Kayaknya Belum ada budget Dan gak worth it ya Jadi Gue mau apain ikan Gak tau deh Yuk kita lihat aja deh Gimana bengkoknya ikan ini Sayang banget sih udah gede Udah gede banget Nah ikan karasinya yang ini nih Yang bengkok nih Yang sebelah kanan Yang warna kuningnya agak pucat Kalau temen-temen perhatiin Itu Agak bengkok Yang bagian dari Belakangnya ya Ke belakang Dari pinggang ke belakang Tuh Dia gak lurus Tuh Keliatan ya Gue gak tau kenapa nih Apa karena kemarin sakit Kebanyakan flashing Mungkin dia patah Ya Atau memang ada pertumbuhan tumor Atau daging Yang menyebabkan Tulangnya kedorong Jadi dia gak rata Nah tuh kan Badannya gak Lurus ya Tuh Gak tau kenapa sih gue Macem-macem penyebabnya Dan gak bisa gue tanggulangin Kalau gue operasi Ikan ini lokal Gue pelihara dari size 10 14 cm malah Gak worth it Kalau gue sampai Keluar jutaan Untuk operasi Ya Gitu deh Intinya Gak tau nih gue Setiap penghobi Kalau gini pasti galau ya Kita mau buang Atau kita bunuh Dosa Sayang juga gue Atau ikan ini Kita pelihara Jujur aja Gak cantik di kolam Temen-temen Tuh Kayak Gue buang-buang Pakan aja Gue kasih pakan Banyak-banyak Tapi ya Ikannya udah cacat Tapi kalau temen-temen Nanya gue Wah lo segitunya banget sih Yang Mentang-mentang dia cacat Udah gak mau pelihara lagi Enggak Gue masih pelihara kok Gue jual gak mungkin Nah Kemungkinan terbaik Adalah gue kasih orang Siapa tau temen-temen Penghobi di Lampung Ada yang mau melihara Ikannya sih sehat Cuma naga bengkok Gratis Ya silahkan Ambil deh Kabarin gue Ambil ke rumah gue sendiri Gue kasih gratis Kalau size udah gede banget ini Sizenya sekitar Kurang lebih ya Kalau Gue perkirakan Ini hampir 65 68 Sampai 70 cm Badan bulky Kalau Seks gue gak tau Ini apa dia Female atau male Tapi kalau kata gue sih Ini Male ya Temen-temen Laki-laki Gitu deh Kalau untuk pastinya Coba kita angkat yuk Ke bag kecil Biar temen-temen bisa ngeliat Lebih jelas Oke temen-temen Udah kita angkat Ya dari kolam ini Nih Tuh Temen-temen bisa lihat ya Bodi sebelah sini Itu agak melewat Agak lebih kecil Tuh Nanti kalau dia lurus Lebih kerasa lagi sih Keliatannya Nah ini mau lurus sih Temen-temen bisa lihat ya Tuh Ya kan melewat ya Bengkok Tuh 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 Bengkok ya Ketara banget ya Temen-temen Kenapa nih Jadi Begitulah keadaan ikan ini Gue gak tau kenapa Nanti dengan cara bego Gue akan coba Usaha pijit ya Dikit ya Walaupun itu sebenarnya Secara medis Gak ada pijatan gitu Bagi manusia pun Sebenarnya pijatan juga Kurang tepat ya Kecuali pada ahlinya Kalau tebakan gue Sementara sih Ini emang Bengkok Dan kalau ngeliat Daging sebelah sini Agak kecil Dan ini gede Kemungkinan memang Ada Tumor Di dalamnya Walaupun Gue bukan dokter Harusnya secara medis nih Kalau dokter hewan Pasti akan di Foto dulu Foto kayak scan gitu ya Kayak apa Istilahnya kalau manusia Ronsen Di Ronsen Gitu temen-temen Tuh Ya setara ya Bengkok banget ya Ininya ya Tuh Bengkok Sayang banget sih Ini udah besar Gue lewat dari kecil Sehat Udah bulky tuh Saya 70 cm lah ini Ya gak 65 Tapi Ternyata begini Keadaannya Banyak penyebabnya sih Apa gara-gara Sakit kemarin sekolam itu Dia sakit parah Yang dia flashing-flashing Pada gatel-gatel Sembadannya Mungkin ketika flashing Patah Ya Patah Ada tulangnya yang Dis Apa Disposisi Bukan ya Dislokasi Disposisi Dislokasi tulangnya Jadi patah Atau Semacam bengkok Akhirnya Tuh Dengan beban Apa Beban beratnya juga Yang memang gede Membuat dia Berubah Bentuk tulangnya Atau Memang ada tumor Di dalamnya Gatau gue Macem-macem sih Penyebabnya Tuh Bengkok ya Temen-temen ya Tuh Tuh Ketara banget ya Badannya Nggak Oke Bentuknya Dari-dari Sebelah sini Sampai sini Yang ini kecil Agak melewat Begini Ini mah Kayaknya Biasa-biasa aja Begini Cuman Bengkoknya Pas disini Set Bengkok ke kanan Gitu Tuh Kalau lu nanya Gue pernah Kasian lu Begini Pernah Dulu Lebih parah Malah Ngelengkung Gitu Temen dulu Dugaan gue Stroke Ikan gue Juga bisa Stroke ya Temen-temen Kayak manusia Karena yang dulu Gue beberapa tahun lalu Itu karena Gue over Pemberian pakan Growth Sehari bisa Sepuluh kali Mungkin dia Kebanyakan lemaknya Kebentur Jadi stroke Karena dia kaget Nah kalau yang ini Karena mungkin dia Kemarin apa ya Sakit Flashing-flashing terus Jadinya Ya begini deh Ketika Flashing Mungkin Cidra Banyak Macemnya Lanjut ke Kualitas Kulit Kalau sekilas Masih agak ada Merah-merah Tuh Masih Dikit Banget Jadi ikan gue Ini emang Belum fit Kalau kata gue Sekolam Akibat yang Perubahan cuaca Kemarin Oke Tindakan gue sekarang Gue mau Mijit-mijit dikit Ya teman-teman Kata-kata Ada itu ya Iya Mijit-mijit dikit lah Gue coba lurus-lurusin dikit Siapa tau Allah ngasih kemudahan Lalu gue kasih PK Setelah gue kasih PK Gue rendem PK Semenit-semenit Gue lepaskan lagi Atau rilis ke kolam ini Ya teman-teman Gendel ini Awas ya Siap-siap Dirinya ini Masih kan masih geretan merah ya Masih Untuk bengkoknya sih Nggak bisa gue benerin deh Udah pasrah aja Jadi ini Size-nya besar Kalau teman-teman ada yang mau Gue kasih gratis Buat daerah Bandar Lampung Syaratnya Ambil sendiri Bawa tabung oksigen Atau orang yang bisa bungkusnya ya Yang bisa packing Sehat sih Ikannya mah Barannya aja Begitu Bungkusnya ya Yang di aku tuh Iya Bungkusnya Bungkusnya Awas kah Awas kah Awas kah Nah Nah gitu teman-teman Konten sedihnya Dan drama lagi Bahwa Ikan gue lagi-lagi Setelah sembuh Dari hatu kolam sakit Ada yang bengkok Yah Mau ngomong apa lagi Gitu ya Gue cuma pasrah doang Yang pasti gue ulangin Kalau teman-teman penghobi koi Yang ada di daerah kota Bandar Lampung Mau ikan ini Boleh banget Ambil gratis Lu bawa plastik Lu bawa oksigen Lu packing sendiri Gue bantuin Ambil gratis Gitu Mau barter Bauin gue sate ayam 30 juga Sama shop kambingnya Gak masalah Ya gue sih gak Gak matre ya Gitu Gak pasalah sih Gratis Cuman ya Kalau mau bawain kacang hijau juga Atau silver queen 3 biji Gitu Boleh Pokoknya serius Yang mau ikan ini gratis Di Bandar Lampung Ambil di rumah gue Whatsapp gue aja Ya Terima kasih teman-teman Dari nonton konten ini Mudah-mudahan Ikan gue yang sisanya Sehat-sehat Terus Tambah gede Yang bengkok ini Ada musizat Jangan-jangan Ternyata nanti lama-lama Jadi lurus sendiri Ya Mungkin dia bisa Mijit-mijit badannya sendiri Dibantu teman-temannya di kolam Gue gak tau Yang pasti Sukses juga Dan sehat-sehat juga Buat ikan koil lu Ingat Udah mulai masuk Ke musim panas Walaupun masih ada Ujan-ujan dikit Siap-siap pancar obat Penghobi koil Wajib mempersiapkan Obat-obatan Menjaga parameter air kolamnya Dengan baik Dan selalu Observasi ikannya Dari hari ke hari Jangan sampai telat Menangani ikannya Kalau ada yang sakit Ya teman-teman Gitu aja Konten ini Gue minta tolong lu Kalau ada yang Ikhlas Dan mau membantu gue Ayo dong Bantu tekan tombol like-nya Dan tombol subscribe-nya Biar channel The Rians Dari kolam puluh sembilan Makin besar Dan makin seru-seru Salam satu hobi Salam nasi gigi goi Cirus baby Assalamualaikum Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dari Rians Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami Bisa naik haji sekeluarga ya Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax